Bupati Camis Herdiat Sunarya menyebut hatinya menangis ketika para pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja menandatangan di perpanjangan kontrak kerja. Hal tersebut Herdiat ungkapkan saat sambutan pada kegiatan pembinaan dan penandatangan dan perpanjangan perjanjian kerja P3K di lingkungan pemerintah Kabupaten Camis pada Jumat 10 Maret 2023 di Taman Lokasana Camis. Ia mengatakan satu sisi bahagia bisa menandatangani perpanjangan kontrak kerja dengan para pekerja, tapi satu sisi lain hatinya menangis karena para pekerja setiap tahun harus seperti ini. Tadi saya mengatakan biar teman-teman semua para tenaga P3K itu lebih tenang, diperpanjang tidak usah setiap tahun sekali. Ketika memasuki batas usia pensi ini, supaya bisa lebih fokus mereka juga bekerja. Kalau setelah turun satu kali, ketika sudah tanda tangan kontrak 10 bulan, 11 bulan, sudah mau selesai, tegang lagi. Mungkin lagi gimana nasibnya. Masih yang juga. Menurutnya, ketika perpanjangan kontrak satu tahun sekali, para tenaga P3K itu tidak ada ketenangan dan kenyamanan dalam melaksanakan tugas dalam bekerja. Herdiad mengajak kepada para tenaga P3K di Kabupaten Camis agar dapat berdoa dan berihtiar bersama. Mudah-mudahan saja pemerintah pusat dapat merespon keinginan semuanya. Herdiad mengatakan Kabupaten Camis siap menjadi pelopor dalam mengusulkan P3K diangkat sampai batas usia pensiun. Siap lah Camis untuk menjadi pelopor yang mengusulkan untuk diangkat P3K. Ini sampai batas usia pensiun. Sementara itu, salah satu tenaga P3K, yakni guru di SD Negeri 3 Sindang Asih Kecampatan Banjar sehari Kauvi mengaku senang setelah tanda tangan perpanjangan kontrak kerja ini. Kauvi berharap tenaga P3K bisa diangkat sampai batas usia pensiun sesuai pernyataan Bupati Camis. Ferry Harapan Rakyat Camis Terima kasih telah menonton!